Purwakarta Oke, balik lagi dengan saya Dan tanpa pemenis buatan Ini di Kebun Jahe Saya menuju Jalan Jenderal Sudirman Kalau ke kanan ke Pusat Pertokuan Saya mau ke arah kiri Ini Pusat Kota Purwakarta Ini yang saya injek ini Jalan Jenderal Sudirman Kurang lebih seperti ini Tapi saya tidak akan bahas ini dulu Kali ini ada request dari Para penonton saya Para subscriber Tentang Stasiun Purwakarta ya Jadi fasilitasnya itu ada apa saja Atau ada apa saja sih di Stasiun Purwakarta gitu kan Mulai dari tempat parkirnya Seperti apa, aman atau enggak Lalu juga Yang mau motor ke situ Mungkin mau keluar kota Beberapa hari Motornya di simpenis itu Ada nggak sih Penitipan Sepeda motor Lalu juga Tempat makanan-makanan gitu Dan seperti apa Kira-kira Suasana Lebih detailnya gitu kan Barusan dari Titik Pusat Keramaian Yang barusan itu ya Bukan Bukan pusat Pemerintahan ya Kalau pusat pemerintahan Di depan saya nih Ini lurus itu Ke alun-alun Nah kalau ke stasiun Purwakarta Itu ke arah kiri ini ya Ini disimak baik-baik Ini departemen store Jogja Ini pertigaan BNI namanya Karena disebelah kanan Ada bank BNI Lalu di depan ada BTN Entah kenapa nih Sebutnya pertigaan BNI Kalau lurus ke sana itu Ke alun-alun Saya mau ke kiri Karena mau ke stasiun Jadi gak jauh ya Buat Temen-temen semua Yang mau main ke Purwakarta Gitu Gak bawa kendaraan Mau jalan-jalan di Purwakarta Gak capek juga Paling jauh juga sekilo ya Nanti bisa balik-lakinya Naik angkot Taksi gak ada disini Ada juga Grab Sama Gokar Kayak gitulah Ojo banyak Lalu juga angkot ada Nah ini tempat di depan saya Ini ada dua gedung yang sama Disebutnya gedung kembar Kita ambil ke kiri Nah Ini dia penampakan Kesana tuh Kelihatan tuh Situ bulut Nah ini tempat parkirnya Tempat parkir biasa aja ya Luas juga Ini penampakan stasiun keretanya Lalu sebelah kanan banyak Toko-toko gitu Sekarang ramai dan lebih rapi Disini Coba sebelah sini Oh ini ada nih Ini tempat kedatangan Disini ada penitipan motor Oh ada Jadi gak usah khawatir ya Tadi untuk parkir Inap Mungkin ada yang jaga Meskipun gak Pakai palang pintu Kayak gitu Ini Bangunan-bangunan Punyanya PJKA ya Tuh Mes Purwakarta Mes KAI ya Ini tembusnya kemana sih Nah Ini kalau jalan-jalan Jalan kaki dari stasiun Barusan ya Mungkin sekitar 100 meter ya 100 meter ke Dari samping stasiun itu Ini masih ya Ini kuburan kereta Sebelah kiri Ini kalau jalan kaki Bisa lewat depan Bisa lewat belakang sini Ini langsung kesitu bulut ya Taman Sri Baduga Nah coba Saya liatin ya Kalau ke kiri Si Moji Si Moji itu kan Ke kiri kesana Ke rel kereta Nah ini di depan saya Ini Si Tubunud Atau Taman Sri Baduga Duh Nah ini dia Taman Sri Baduga Depan saya Ini Taman Sri WCSA Dan Taman Sri Baduga Oke Mungkin vlognya segitu dulu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Sampai ketemu di vlog berikutnya Terima kasih And bye bye Sampai ketemu di vlog